19.30, namun karena ada pimpinan dari mahkamahmu maka sidang baru bisa dikirim mulai pada saat ini. Sidang dalam perkara pidana, nomor 130 Pitsus 2023 PT DKI Jakarta atas nama terdakwa Tedi Minnesa Putra B.H. Abu Bakar Ahun dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan jadwal persidangan, acara persidangan pada hari ini adalah untuk pembacaan putusan. Dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membacakan putusannya. Putusan nomor 130 Pitsus 2023 PT DKI Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Nama lekap Tedi Minnesa Putra B.H. Abu Bakar Almarhum Nama KTP 317408-2311-7004 Kelahiran Menado 23 November 1970 Umur 52 tahun Jenis kelamin laki-laki Kewarga Negaraan Indonesia Alamat Jalan M Kaptis 1 Gang Sawah 1 Garing 188 RT 001 Garing RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Agama Islam Pekerjaan Polri Pendidikan S2 Sarjana Strata 2 Terdakwa Tedi Minya Putra B.H. Abu Bakar Almarhum Ditahan dalam tahanan rutan masing-masing Oleh 1 Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 Sampai dengan tanggal 12 November 2022 Duang Penyidik Perpanjangan oleh penuntut umum Sejak tanggal 13 November 2022 Sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 23 Desember 2022 Sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 Penuntut umum Sejak tanggal 11 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 25 Januari 2023 Sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 24 Februari 2023 Sampai dengan tanggal 24 April 2023 Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sejak 25 April Sampai dengan 24 Mei 2023 Penanah Hakim Tinggi Sampai dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Sampai pada saat putusan ini Dibacakan Terdakwa di persidangan Didampingi oleh penasihat hukum Dr. Hormat Paris Hutapeya S.A.M.Hom Peter Talawai S.A.C.N.MBA Dengan kawan-kawan Kesiumannya adalah Pakat dan Konsulat Hukum Yang berlamat di Kings Court Komersial Blok A 12 Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Permain Jakarta Utara Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 31 Januari 2023 Pengadilan Tinggi tersebut Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130 Pitsus 2023 PT DKI Tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Dua Surat Penunjukan Panitra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130 Pitsus 2023 Garing PT DKI Tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penunjukan Panitra Pengganti Berkas perkara Yang bersangkutan Menimbang Bahwa terdakwa Di ajuan kepersidangan Oleh penuntut umum Didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM Strip 36 Garing Jakarta Barat Garing 01 Garing 2023 Tanggal 11 Januari 2023 Sebagai berikut Pertama Bahwa ia terdakwa Teddy Minasa Putra Bin Haji Abu Bakar Almarhum Bersama-sama dengan Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Dan Saksi Dodi Prawiran Negara Bin Haji Maman Supratman Masing-masing dilakukan penuntutan Secara terpisah Splitsing Pada hari Sabtu Pada hari Sabtu Tanggal 2022 Sekitar pukul 7 00 WIB Dan pada hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 Sekitar pukul 10 WIB Atau setidak-tidaknya Pada tahun 2022 Bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru D 12 Nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjuruk Jakarta Barat Atau setidak-tidaknya Pada suatu tempat Yang masih termasuk Dalam wilayah Hukum Pengelenggaraan Negeri Jakarta Barat Mereka yang melakukan Yang menyuruh melakukan Dan yang turut serta melakukan Tanpa hak Atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual Menjual Membeli Menerima Menjadi perantara Dalam jual-beli Menukar Atau menyerahkan narkotika Golongan 1 Bukan tanaman Yang beratnya Lebih dari 5 gram Perbuatan tersebut Dilakukan oleh terdakwa Dengan cara-cara Sebagai berikut Satu Berawal pada tanggal 14 Mei 2022 Saat Kepolisian Resort Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat Melakukan penangkapan Terkait dengan adanya Peredaran narkotika Dan melakukan penyihitaan Terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabu Seberat 41,387 Kilogram Selanjutnya Saksi dari Perawiran negara Selaku Kepolisian Resort Bukit Tinggi Melaporkan hasil Pengungkapan tersebut Kepada terdakwa Selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dengan cara Mengirimkan pesan Melalui aplikasi Whatsapp Dengan nomor 081-3333-032-001 Milik Saksi Dodi Perawiran negara Kepada terdakwa Dengan nomor Handphone 081-211-76666 Selanjutnya Atas laporan tersebut Terdakwa Memerintahkan Saksi Dodi Perawiran negara Untuk dibulatkan Menjadi seberat 41,4 Kilogram Dua Pada tanggal 17 Mei 2022 WIB Saksi Dodi Perawiran negara Mengirimkan pesan Melalui aplikasi Whatsapp Kepada terdakwa Untuk meminta Petunjuk Mengenai waktu Pelaksanaan Press Release Penangkapan Terkait pengungkapan Peredaran narkotika Jenis sabu tersebut Kemudian terdakwa Memberikan arahan Kepada Saksi Dodi Perawiran negara Untuk mengganti Sebagian barang Bukti narkotika Jenis sabu tersebut Dengan tawas Sebagai bonus Untuk anggota Atas arahan Dari terdakwa tersebut Saksi Dodi Perawiran negara Menyatakan Tidak berani Untuk melaksanakannya Tiga Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa Beserta Para pejabat Utama Polda Sumatera Barat Menghadiri acara Makan malam Di Hotel Santika Bukit Tinggi Selanjutnya Pada saat acara Makan malam tersebut Terdakwa mengatakan Jangan lupa Singgalang Satu Kepada saksi Dodi Perawiran negara Yang saat itu Juga turut hadir Pada acara Makan malam Empat Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Sekira Pukul 22 WIB Saat saksi Dodi Perawiran Negara Akan kembali Ke Mopoles Bukit Tinggi Tiba-tiba Saksi Arif Hadi Prabowo Selaku Ajudan Dari Terdakwa Menghubungi Saksi Dodi Perawiran Negara Karena Saksi Dodi Perawiran Dari Dari Terdakwa Untuk Menghadap Pedakwa Di kamar Hotelnya Yang berada Di lantai 8 Hotel Santika Selanjutnya Setelah Saksi Dodi Perawiran Negara Sampai Di dalam Kamar Terdakwa Terdakwa Memberikan arahan Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Untuk Mengambil Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Hasil Pengungkapan Polres Bukit Tinggi Lalu Menukarnya Dengan Tawas Seberat 10.000 Gram Guna Dipergunakan Untuk Bonus Anggota Lima Terhadap Arahan Dari Terdakwa Tersebut Saksi Dodi Perawiran Negara Menyampaikan Kepada Terdakwa Bahwa Dirinya Tidak Berani Akan Tetapi Jika Terdakwa Memerintahkan Maka Saksi Dodi Perawiran Negara Akan Mengupayakannya Namun Jika Dalam Waktu Satu Bulan Barang Tersebut Belum Diambil Juga Maka Akan Dimusnahkan Oleh Saksi Dodi Perawiran Negara Karena Saksi Dodi Perawiran Negara Tidak Berani Menyimpannya Terlalu Lama Selanjutnya Saksi Dodi Perawiran Negara Meninggalkan Kamar Hotel Terdakwa Lalu Kembali Menuju Mapoles Bukit Tinggi 6 Bahwa Pada Tanggal 20 Mei 2022 Sekira Pukul 23 41 WIB Terdakwa Mengirimkan Pesan Melalui Aplikasi Whatsapp Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Dengan Kalimat Mainkan Yamas Dan Saksi Dodi Perawiran Negara Menjawab Siap Jenderal Lalu Terdakwa Menjawab Minimal Seper 4 Dan Saksi Dodi Perawiran Negara Menjawab Kembali Siap 10 Jenderal 7 Bahwa Pada Tanggal 21 Mei 2022 Sekira Pukul 9 WIB Polres Bukit Tinggi Melakukan Press Release Yang Dihadi Oleh Terdakwa Besta Para Pejabat Utama Polda Sumatera Barat Di Aula Polres Bukit Tinggi Selanjutnya Setelah Melaksanakan Press Release Terdakwa Kembali Ke Kota Padang Kemudian Sekira Pukul 21 13 WIB Terdakwa Mengirimkan Pesan Melalui Aplikasi Whatsapp Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Untuk Mengambil Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu Hasil Pengungkapan Polres Bukit Tinggi Seberat 10.000 Gram Lalu Menukarnya Dengan Tawas Dan Agar Hal tersebut Dilaksanakan Secara Aman Atau Setidak Tidaknya Dilepas Secara Bertahap Delapan Bahwa Pada Tanggal 15 Juni 2022 Terdawa Beserta Para Pejabat Utama Polda Sumatera Barat Tiba Di Polres Bukit Tinggi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Lalu Setibanya Di Polres Bukit Tinggi Seluruh Rombongan Tersebut Langsung Menuju ke Ruang Kerja Saksi Dodi Perawir Negara Kemudian Saat Sudah Berada Di Ruang Kerja Saksi Dodi Perawir Negara Terdak Secara Pribadi Menanyakan Kepada Saksi Dodi Perawir Negara Terkait Bagaimana Nantinya Cara Saksi Dodi Perawir Negara Menukar Barang Bukti Tersebut Dan Saksi Dodi Perawir Negara Menjawab Bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Tersebut Tidak Ditukar Pada Saat Dilaksanakannya Prosesi Pemusnahan Akan Tetapi Sebagian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Seberat 5.000 Gram Tersebut Sudah Ditukar Dengan 5.000 Gram Tawas Pada Tanggal 14 Juni 2022 Lalu Disimpan Di Ruang Kerja Saksi Dodi Perawiran Negara 9.000 Bahwa Pada Tanggal 15 Juni 2022 Sekira Pukul 10 WIB Dilaksanakanlah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Hasil Pengungkapan Polres Bukit Tinggi Yang Dihadi Oleh Terdakwa Beserta Para Pejabat Utama Polda Sumatera Barat Yang Dilaksanakan Di Halaman Parkir Polres Bukit Tinggi Adapun Dari Jumlah Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Seberat 41,4 Kilogram Tersebut Yang Dilakukan Pemusnahan Sebanyak 35 Kilogram Yang Mana Dari Total Seluruh Narkotika Jenis Sabu Seberat 35 Kilogram Tersebut Terdiri Dari 30.000 Gram Merupakan Narkotika Jenis Sabu Sedangkan 5.000 Gram Merupakan Tawas Yang Seolah-olah Narkotika Jenis Sabu Yang Sebelumnya Telah Ditukar Oleh Saksi Samsul Ma'arif Pada Tanggal 14 Juni 2022 Sepuluh Kemudian Pada Tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa Dengan Menggunakan Handphone Merk Y Model M40 RS Warna Hitam Nomor 08 1 2 1 1 7 6 6 6 6 6 6 Mengeri pesan Melalui Aplikasi WhatsApp Kepada Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Di Nomor Handphone 0822 870 94 229 Dengan Mengatakan Ini ada Barang 5 Kilogram Carikan Lawan Posisi Barang Ada Diriau Lalu Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Bertanya Kepada Terdakwa Dengan Mengatakan Barang Bisa Dibawa Ke Jakarta Tidak Selanjutnya Terdakwa Bilang Kalau Bisa Cari Pembeli Yang Posisinya Ada Diriau Namun Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Menyampaikan Kepada Terdakwa Bahwa Dirinya Tidak Memiliki Jaringan Pembeli Yang Posisinya Berada Diriau Kemudian Terdakwa Mengatakan Badan Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Bahwa Nantinya Akan Ada Suruan Terdakwa Yang Bernama Saksi Dodi Perawiran Negara Yang Akan Menghubungi Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Sebelas Bahwa Pada Tanggal 23 Juni 2022 Sekira Pukul 14 PIB Terdakwa Mengirimkan Nomor Handphone Atas Nama Anita Cepu Melalui Pesan Aplikasi Whatsapp Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Dalam hal ini Yang dimaksud Sosok Anita Cepu Oleh Terdakwa Adalah Saksi Linda Pujastuti Pujastuti Alias Anita Adalah Maksud Dan Tujuan Terdakwa Mengirimkan Nomor Handphone Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Yalah Agar Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Yang Nantinya Ditugaskan Untuk Menjual Narkotika Jenis Sabu Tersebut Dan Untuk Memudahkan Koordinasi Antara Saksi Dodi Perawiran Negara Dengan Saksi Linda Pujastuti Alias Anita 12 Bahwa Pada Tanggal 27 Juni 2022 Sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa Mengirimkan Pesan Melalui Aplikasi Whatsapp Pada Saksi Dodi Perawiran Negara Agar Saksi Dodi Perawiran Negara Menghubungi Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Guna Meminta Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Yang Mengambil Narkotika Jenis Sabu Tersebut Serta Nantinya Melakukan Pembayaran Atas Pembelian Narkotika Jenis Sabu Tersebut Secara Tunai 13.00 Bahwa Pada Tanggal 30 Juni 2022 Bertempat Di Kota Bukit Tinggi Dalam Acara Sumatera Backfit Yang Dihadiri Oleh Terdakwa Dan Juga Perkumpulan Helle Davidson Club Indonesia Seluruh Indonesia Saksi Dodi Perawiran Negara Menemui Terdakwa Dan Menanyakan Keberat Terdakwa Apakah Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Yang Telah Disiskan Kiranya Bahwa Bahwa Pada Pada Tanggal 9 Juli 2022 Sekira Pukul 20 14 WIB Terdakwa Kembali Mengirimkan Pesan Melalui Aplikasi Whatsapp Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Yang Pada Pokoknya Meminta Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Untuk Memberi Penegasan Kepada Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Agar Menyiapkan Pembayaran Secara Tunai Terlebih Dahulu Sebelum Penyerahan Narkotika Jenis Sabu Tersebut Dilaksanakan Berdasarkan Arahan Tersebut Saksi Dodi Perawiran Negara Menjawab Kepada Terdakwa Bahwa Saksi Dodi Perawiran Negara Telah Memberikan Penegasan Seperti Yang Perawiran Negara Dan Kemudian Membayarnya Setelah Narkotika Jenis Sabu Seberat Seribu Gram Berhasil Terjual Atas Informasi Dari Saksi Dodi Perawiran Negara Terkait Permintaan Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Dimaksud Maka Terdakwa Meminta Agar Saksi Dodi Perawiran Negara Menuruti Saja Permintaan Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Tersebut 15 Bahwa Pada Tanggal 1 Agustus 2022 Sekira Pukul 15 24 WIB Saksi Dodi Perawiran Negara Mengirimkan Pesan Melalui Aplikasi WhatsApp Kepada Terdakwa Yang Pada Pokoknya Melaporkan Akan Rencana Saksi Dodi Perawiran Negara Untuk Membawa Narkotika Jenis Sabu Seberat 5.000 Gram Untuk Diserahkan Kepada Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Di Jakarta Kemudian Terdakwa Menyetujuinya 16 Bahwa Pada Tanggal 7 Agustus 2022 Sekira Pukul 17 56 WIB Terdakwa Saksi Dodi Perawiran Perawiran Negara Menghadap Terdakwa Dan Melaporkan Bahwa Saksi Dodi Perawiran Negara Akan Membawa Narkotika Jenis Sabu Tersebut Ke Jakarta Melalui Jalur Darat Untuk Langsung Diserahkan Kepada Saksi Linda Pujastuti Alias Anita Dan Pada Saat Itu Terdakwa Merepon Perkataan Dari Saksi Dodi Perawiran Negara Dengan Cara Menawarkan Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Untuk Kiranya Membawa Narkotika Jenis Sabu Tersebut Dengan Menggunakan Pesawat Bersama Dengan Terdakwa Namun Saksi Dodi Perawiran Negara Menyampaikan Bahwa Hal Tersebut Akan Sangat Berisiko Dampaknya 18 Bahwa Pada Tanggal 21 September 2022 Sekira Pukul 14 27 WIB Saksi Dodi Perawiran Negara Mengirimkan Pesan Melalui Aplikasi WhatsApp Kepada Terdakwa Yang Pada Pokoknya Melaporkan Kepada Terdakwa Bahwa Saksi Dodi Perawiran Negara Akan Berangkat Ke Jakarta Pada Subuh Keesokan Harinya Lalu Pesan Melalui Aplikasi WhatsApp Tersebut Dibalas Oleh Terdakwa Yang Pada Pokoknya Menyampaikan Pesan Kepada Saksi Dodi Perawiran Negara Agar Saksi Dodi Perawiran Negara Berhati-hati Di Jalan 19 Bahwa Pada Tanggal 22 September 2022 Sekitar Pukul 4.30 WIB Saksi Dodi Perawiran Negara Bersama Dengan Saksi Samsul Ma'rif Berangkat Dari Kota Padang Menuju Ke Ibu Kota Jakarta Dengan Menggunakan Satu Unit Mobil Suzuki Jimmy Warna Kuning Stabilo Nomor Polisi D31 MNY Milik Saksi Dodi Prawiran Negara Sambil Membuat Narkotika Jenis Sabu Yang Telah Mereka Masukkan Kedalam Kardos Berwarna Coklat Lalu Mereka Letakkan Kedua Kardos Berwarna Coklat Tersebut Di Mobil Bagian Belakang Dua 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 Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Linda Puja Stuti alias Anita untuk memberikan informasi terkait saksi Dodi Perawiran Negara yang telah berangkat ke Jakarta dengan membawa narkotika jenis sabu 21 bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 6 WIB setibanya saksi Dodi Perawiran Negara bersama dengan saksi Samsul Ma'arif di res area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta Saksi Dodi Perawiran Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Puja Stuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D 12 No. 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebenjeruk Jakarta Barat Setelah itu saksi Dodi Perawiran Negara berpisah dengan saksi Samsul Ma'arif 22 bahwa sekiranya pukul 6.30 WIB saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Puja Stuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D 12 No. 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebenjeruk Jakarta Barat Kemudian saksi Samsul Ma'arif menyerahkan Satu kotak kardos berisi lima bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram kepada saksi Linda Puja Stuti alias Anita Selanjutnya saksi Samsul Ma'arif pulang ke rumahnya di daerah Klender, Durian Sawit, Jakarta Timur 23 bahwa pada sekiranya pukul 12.35 WIB saksi Dodi Perawiran Negara mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkotika jenis sabu telah diterima langsung oleh saksi Linda Puja Stuti alias Anita dan akan dibayarkan sebesar 400 juta rupiah per seribu gram namun dikurangi sebesar 50 juta rupiah untuk saksi Linda Puja Stuti alias Anita dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar 50 juta rupiah untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya sebesar 300 juta rupiah dan selainnya saksi Dodi Perawiran Negara meminta arahan kepada terdakwa terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut 24. Bahwa pada awalnya terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh saksi Dodi Perawiran Negara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Puja Stuti alias Anita akan tetapi saksi Dodi Perawiran Negara mengatakan kepada terdakwa bahwa satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat seribu gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali sementara sisa 4 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu seberat 4.000 gram masih dalam keadaan utuh 25. Berdasarkan arahan dari terdakwa kepada saksi Dodi Perawiran Negara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Puja Stuti alias Anita maka kemudian saksi Dodi Perawiran Negara meminta saksi Samsul Marif untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Puja Stuti alias Anita lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi Samsul Marif tiba di rumah saksi Linda Puja Stuti alias Anita dan langsung mengambil narkotika jenis sabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 350 juta rupiah kemudian setelah saksi Samsul Marif menerima 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Linda Puja Stuti alias Anita selanjutnya 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut diserahkan oleh saksi Samsul Marif kepada saksi Dodi Prawira Negara 26 bahwa pada tanggal 26 September 2022 saksi Dodi Prawira Negara bersama dengan saksi Fatullah Adiputra menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di bank BCA Cibobor Rumdina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibobor sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 dolar Singapura selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Tendawa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Dodi Prawira Negara telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura menjadi sebesar 27.300 dolar Singapura dan kemudian akan diserahkan kepada Tendawa lalu setelah saksi Dodi Prawira Negara melaporkan melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut Tendawa pun menyetujui 27.000 bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19 WIB saksi Dodi Prawira Negara dihubungi oleh saksi Arif Hadi Prabowo yang menyampaikan pesan dari Tendawa agar saksi Dodi Prawira Negara datang berkunjung ke rumah terdakwa yang berlama di jalan MKV 1 Gangsawo 1-188 RT-01-RW04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian sekira pukul 21 WIB saksi Dodi Prawira Negara tiba di rumah terdakwa yang berlama di jalan MKV 1 Gangsawo 1-188 RT-01-RW04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara menyerahkan paperback kecil yang didalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 dolar Singapura dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa di ruang tamu rumah terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Prawira Negara bahwa seharusnya saksi Linda Pujastuti alias Anita hanya mendapatkan 10% dari harga 400 juta rupiah bukan mendapatkan 100 juta rupiah dalam kesempatan itu pula saksi Dodi Prawira Negara melaporkan kepada terdakwa bahwa terkait narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4.000 gram tersebut masih disimpan oleh saksi Dodi Prawira Negara di rumah saksi Dodi Prawira Negara yang berlama di jalan Mandiri RT-005 RW-003 Depok-Jabarat sesuai dengan arahan dari terdakwa 28 bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 saksi Samsul Ma'arif diminta oleh saksi Dodi Prawira Negara untuk menyerahkan kembali dua bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 gram kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita yang sebelumnya disimpan di rumah saksi Dodi Prawira Negara yang berlama di jalan Mandiri RT-005 RW-003 Depok, Jawa Barat selanjutnya saksi Samsul Ma'arif menyerahkan kembali dua bungkus berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 gram langsung kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita di Perumahan Taman Kodea Baru Blok D-12 nomor 29 RT-019 RW-004 Tuluhan Kedoya Selatan Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat yang kemudian oleh saksi Linda Pujastuti alias Anita satu bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1.000 gram diberikan kepada saksi Kas Ranto untuk dijual kembali 29 bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19 Wita saksi Dodi Prawira Negara menjemput terdakwa di Bandara Ngorairai, Bali dan pada saat itu saksi Dodi Prawira Negara melaporkan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 2.000 gram sudah diserahkan kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita dan saksi Pujastuti alias Anita setuju bahwa untuk per kilogram narkotika jenis sabu harganya itu Rp360 juta selanjutnya terdakwa mengatakan berarti Rp720 juta dan saksi Dodi Prawira Negara menjawab siap general lalu terdakwa menjawab ya sudah minggu depan saja 30 bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi Linda Pujastuti alias Anita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada wakilnya melaporkan kepada terdakwa bahwa hasil penjualan atas narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita pada tanggal 10 Oktober 2022 telah berhasil terjual sejumlah Rp200 juta 31 bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi Linda Pujastuti alias Anita sedang berada di rumah yang berlama di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 No. 29 RT-2019 EWI 014 Kedurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kepon Jeruk Jakarta Barat saksi Linda Pujastuti alias Anita didatangi petugas kepolisian yakni saksi Riki Pranata Wilfaldi saksi Ryo Kangwidya Kartika saksi Dwi Prasetyo saksi Baru Trisno saksi Irwan Saputra saksi Jemus Swalun Sianipar dan saksi Praditama Ramadan menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan saksi Kasranto selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggilaan saksi Linda Pujastuti alias Anita lalu semuanya barang bukti berupa A. Satu bungkus plastik berisi narokotika di sabur berat bruto 943 gram B. Satu buah handphone merek Samsung warna hitam SIM card nomor 0822 8709 4229 C. Satu buah kartu ATM paspor BCA nomor kartu 6019 0040 1006 7484 32 kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Linda Pujastuti alias Anita berihal dari mana saksi Linda Pujastuti alias Anita mendapatkan narokotika jenis sabur tersebut lalu saksi Linda Pujastuti alias Anita mengatakan bahwa narokotika jenis sabur didapatkan dari terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama saudara Dodi yang diberakan oleh figur saksi Samsur Marif kemudian saksi Linda Pujastuti alias Anita diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama saudara Dodi yang diberakan oleh figur saksi Samsur Marif berhubungi untuk datang berhubungi saksi Linda Pujastuti alias Anita dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narokotika jenis sabur selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama saudara Dodi yang diberakan oleh figur saksi Samsur Marif tiba di rumah saksi Linda Pujastuti alias Anita lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa A satu buah handphone merek iPhone warna hitam berikut SIM card 085-888-884444 B satu buah handphone merek Vivo warna biru berikut SIM card 0821-1338-6656 Tiga kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Samsur Marif terkait apakah masih menyimpan narok ketika jenis sabu lalu saksi Samsur Marif menerangkan bahwa masih terdapat narok ketika jenis sabu lainnya yang disimpan oleh saksi Dodi Perawiran Negara di rumah yang berlama di Jalan Mandiri RT 005 RW 003 Depok Jawa Barat selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi Samsur Marif dan saksi Linda Pujastuti alias Anita ke rumah saksi Dodi Perawiran Negara dan sekira pukul 19 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dodi Perawiran Negara lalu ditemukan bara bukti berupa satu buah kardos warna coklat yang berisikan satu plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram satu plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram 34 berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris krimenristik dengan nomor lab titik 245 47 garing NNF garing 2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan satu bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 10,01 dan 6 gram diberi nomor barang bukti 2954 garing 2022 garing NF dan satu bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955 garing 2022 garing NF yang disita dari saksi Dodi Perawiran Negara dan saksi Samsul Ma'arif tersebut adalah benar mengandung metamvetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor Ud 61 Lampiran Undang-Undang Debuluk Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 35 berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium skriminalistik dengan nomor lab .24548 NNF garing 2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan satu bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956 garing 2022 garing NF yang disita dari saksi Linda Pujastuti alias Anita tersebut adalah benar mengandung metamvetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor Ud 61 Lampiran Undang-Undang Debuluk Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 36 berdasarkan berita acara pemeriksa laboratoris kriminalistik dengan nomor lab titik 24550 garing NNF garing 2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netos 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957 garing 2022 garing NF 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netos 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958 garing 2022 garing NF dan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,3730 gram diberi nomor barang bukti 2959 garing 2022 NF yang disimpulkan dari saksi kas rantau tersebut di atas adalah benar mengandung metam vitamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor Ud. 61 Lampiran Undang-Undang Dari Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika 37 bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Linda Pujastuti alias Anita dan saksi Dodi perawiran negara dalam hal menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tidaklah memiliki izin dari pihak yang berunang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Rebuli Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perbuatan perbuatan terdakwa sebenarnya diatur dan campidana dalam Pasar 114 Ayat 2 Undang-Undang Rebuli Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diunggung Pasar 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua bahwa ia terdakwa Tedi Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar Almarhum bersama-sama dengan saksi Linda Pujia Suti alias Anita dan saksi Dodi Prawiran Negara bin Haji Maman Supratman masing-masing dilakukan penelutan secara terpisah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 7.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D 12 nomor 29 RT 19 bertempat di Perumahan Taman Kedoya RW 004 Keluruhan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjerut Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta Barat Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diurekan di dalam dakwaan pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1A ke 1 KUH pidana menimbang bahwa tuntutan pidana penutup umum para pokoknya menuntut supaya majlis hakim yang memberi istadah dan mengandiri perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Teddy Minasa Putra Bin Haji Abu Bakar Al-Murhum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual menjadi perantara dalam jual-beli menukar dan menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur di dalam pasal 114 E2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 untuk membuktikan di persidangan tentang narkotika yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 kitab undang-undang pidana sesuai dawaan pertama 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minah Sakutera bin Haji Abu Bakar al-Marhum dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3 menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4 8,22 gram dan untuk membuktikan di persidangan dengan berat neto 9,34 19 gram 2 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Desember tahun 2022 dengan berat neto 89,7385 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,1245 gram 3 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Desember 2022 2022 dengan berat neto 89,2051 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3720 gram 16,476 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan Dengan berat bruto 984 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 963,395 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8201 gram serta untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat neto 9,9740 gram. Kedua, satu plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022. Bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 973,5606 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 9,8911 gram serta untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 10,0126 gram. Tiga, satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 9,41 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 5,1549 gram serta untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat neto 5,2625 gram. Kemudian satu buah handphone merek Huawei 40RS warna hitam tanpa sifikat dengan nomor 8623-93-044-981-0894-8623-93-049-856-475. Nah, dirampas untuk dimusnahkan kemudian satu unit BLEKS DECOTS-7716-NI KA4-16P serial nomor D927-30199. Kemudian dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Arif Hadi Prabowo. Kemudian satu lembar printout berisikan potongan video liputan TV1 menit keempat lima enam berisikan press release yang dihadiri oleh Porco Pindau yaitu Kejari Kapolres Dandim Wali Kota yang dimuat oleh akun YouTube TV1 yang di-upload tanggal 21 Oktober 2022. Dengan judul Jenderal Polisi Pengendali Sabu Telusri TV1. Kemudian satu dokumen berisi satu surat perintah, tujuh surat ketetapan status barang sitaan, dan dua berita acara pemusunan barang bukti tetap terlampir dalam bersekas perkara ini. Kemudian satu buah plastik mirip sendis 16 GB warna hitam dan merah yang berisikan potongan video liputan TV1 selama 16 detik tantang press release tanggal 14 Juni 2022 yang didokumentasikan TV1 tanggal 15 Juni 2022. Dikembalikan kepada terdakwa empat biaya perkara dibandingkan kepada negara. Menimbang bahwa pengadilan negeri Jakarta Barat dalam tuntutannya, dalam putusannya, Nomor 86 Pidana Pitsus 2023 pengadilan Jakarta Barat tanggal 9 Mei tahun 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Satu, menyatakan tadawa Teddy Minah Saputra bin Haji Abu Bakar Almarhum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, Menjual menjadi perentara dalam jual-beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Dua, menjatuhkan pidana terhadap tadawa oleh karena itu dengan pidana penjara sumber hidup. Tiga, memerintahkan tadawa tetap berada dalam tahanan. Empat, menatapkan barang bukti berupa satu buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram. Bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2023, 2022 dengan berat neto 87,4822 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3419 gram. Satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram. Bruto telah disemunahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022, 2022 dengan berat neto 89,785 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,125 gram. Kemudian satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram. Bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022, kemudian satu buah kardus berisi narkotika jenis sabu dengan berat. Bruto la 98,4 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022, dengan berat 963,395 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 9,8201 gram. Serta untuk pemeriksaan dengan berat, untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 9,9740 gram. Kemudian satu plastik putih narkotika jenis sabu dengan berat 9,95 gram. Telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022, dengan berat neto 9,37,56 gram. Dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8911 gram. Serta untuk pemusnahan laboratorium berat neto 10,0126 gram. Satu buah handphone merek IW40RS warna hitam tanpa sim card dengan emic 8623,930,491,0894, dipergunakan dalam perkara tadawa dodi para wira negara. Kemudian satu unit Black Decodes HIK Fashion DC7716 NIK 4 Garis Miring 16P Serial D9273019, dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan biaya kepada negara. Menimbang bahwa terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Barat tersebut, terdakwa melalui kuasanya mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2023, dan telah diberitahukan kepada petugas umum pada tanggal 16 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Barat tersebut, penutup umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Mei 2023, dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui penesir hukum yang mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2023, yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 20 Mei 2023, dan telah diberitahukan kepada penutup umum tanggal 26 Mei 2023. Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi Jakarta, untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada terdakwa dan penutup umum melalui surat penitra pengadilan negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 Mei 2023, untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitraan Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Selatan dalam waktu tujuh hari setelah pemberitahuan tersebut diterima. Menimbang bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan penumum telah diajukan dalam tengah waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam mengundang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dalam memori banding terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Majlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara aku telah bertindak tidak impersial atau memihak dan tidak adil. Karena satu, dalam pertimbangan hukumnya mengutip bulat-bulat atau copy paste, seluruh uraian fakta persi penuntut umum dalam surat dawaan atau surat tuntutan dan hanya mempertimbangkan saksi-saksi, ahli, dan bukti-bukti yang diajukan penuntut umum. Dua, tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui secara pasti tentang adanya penukaran narkotika dengan tawas bahwa penyidik dari Pores Bukit Tinggi yang menangani perkara tersebut tidak ada yang ditanyakan tentang penukaran narkotika tersebut. Bahkan tidak ada penggalian residu dari narkotika yang dibakar untuk mengetahui apakah ada tawas yang ikut terbakar. Tiga, tidak ada narkotika yang disita dari terdakwa sedangkan narkotika disita dari Linda Pulyastuti dan narkotika yang disita dari Dodi Prawiran Negara tidak jelas asal-usulnya. Apakah berasal dari penyisihan narkotika sebanyak 45 gram yang disita dari tawas lain serta tidak ada uji laboratoris perbandingan apakah senyawa elemen 4 gram narkotika yang berada di rumah Dodi Prawiran Negara dan rumah Linda Pulyastuti sama atau tidak. Empat, cara pengambilan alat bukti elektronik melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang IT yang wajib dilakukan dengan digital forensik secara utuh dan menyeluruh. Lima, dengan adanya perintah dari terdakwa untuk memusnahkan narkotika maka unsur turut serta bagi terdakwa telah terpenuhi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasih Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan mengadili menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa Tehdi Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar pembanding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96 garis miring PIT SUS garis miring 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2023 Mengadili sendiri Satu Menyatakan terdakwa Tehdi Minahasa Putra Serjana Hukum Ser-Sika M.H. bin Haji Abu Bakar Al-Marhum Tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penutup umum A Dakwaan ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 1.14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Untuk pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Nung-Nungkubidana B Dakwaan ke-2 Sebagaimana diatur dalam Pasal 1.12 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Untuk pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Nung-Nungkubidana Atau Setidak-tidaknya Menyatakan Surat dakwaan jahat umum Batal demi hukum Dan atau Surat tuntutan jahat umum Tidak dapat diterima Dua Membebaskan Terdakwa Tedi Minah Sabutera Bin Haji Abu Bakar Al-Marhum Dari segala Tuntuan hukum Atau Setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa Dari segala Tuntuan hukum Tersebut Tiga Memerintahkan Agar terdakwa Tedi Minah Sabutera Bin Haji Abu Bakar Al-Marhum Segera Dibabaskan Dari tahanan Segera Setelah putusan Diucapkan Empat Memulihkan Segala hak terdakwa Tedi Minah Sabutera Bin Haji Abu Bakar Al-Marhum Dalam kemampuan Kedudukan Nama baik Serta Harkat Dan Martabatnya Lima Membebankan Biaya Kepada Negara Atau Apabila Majlis Hakim Tinggi Berpendapat Lain Kami mohon Agar diberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya Demi Tidaknya Hukum Dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Menimbang Bahwa Setelah Majlis Hakim Tingkat Banding Mempelajari Meneliti Dan Mencermati Dengan Saksama Keseluruhan Berkas Perkara Yang Teriri Dari Surat Dawaan Penuntut Umum Berita Acara Sidang Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Kedua Pihak Baik Berupa Surat Maupun Saksi Memori Banding Terdawa Serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96 Garis Mirim Pid Sus Garis Mirim 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 9 Mei 2023 Tersebut Majlis Hakim Tingkat Banding Akan Mengadili Perkara Ini Dengan Pertimbangan Hukum Sebagai Berikut Menimbang Bahwa Terdawa Diajukan Kemuka Persidangan Dengan Dawaan Disusun Secara Alternatif Yaitu Kesatu Turut Serta Secara Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual Atau Menjual Atau Menjadi Perentara Jual Beli Narkotika Atau Menukar Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram Sebagaimana Diatur Dalam Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 118 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Turut Serta Menjual Memiliki Menguasai Narkotika Golongan Satu Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang Bahwa Meskipun Terdakwa Didakwa Dengan Dakwaan Dalam Bentuk Alternatif Yang Memberikan Pilihan Bagi Majlis Hakim Untuk Dapat Memilih Dakwaan Yang Paling Tepat Untuk Dipertimbangkan Akan Tetapi Oleh Kenapa Pengadilan Tingkat Pertama Telah Mempertimbangkan Dan Membuktikan Dawaan Alternatif Pertama Yang Ancaman Pidananya Lebih Tinggi Dari Dawaan Alternatif Kedua Maka Majlis Hakim Tingkat Banding Akan Mempertimbangkan Terlebih dahulu Dawaan Alternatif Pertama Menimbang 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 Terdakwa Hanya Dapat Dipersalahkan Melakukan Tindak Bidana Yang Didakwaan Kepadanya Apabila Perbuatannya Memenuhi Semua Unsur Dan Tindak Dari Tindak Bidana Yang Didakwakan Dan Tidak Terdapat Adanya Alasan Pemenar Atau Alasan Pemaaf Serta Terdakwa Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Perbuatannya Menimbang Bahwa Unsur Unsur Dari Tindak Bidana Yang Didakwakan Kepada Terdakwa Dalam Dakwa Nantip Pertama Yaitu Pasal 114 E2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Adalah Pertama Unsur Barang Siapa Yang Kedua Secara Melawan Hukum Tiga Menawarkan Untuk Dijual Atau Menjual Atau Membeli Atau Menerima Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menukar Atau Menyerahkan Narkotiga Golongan Satu Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram Menimbang Bahwa Unsur Dari Tindak Pidangan Tersebut Oleh Penduduk Umum Dalam Tuntutnya Berpendapat Bahwa Semua Unsur Tindak Pidangan Tersebut Telah Terpenuhi Sedangkan Penuduk Umum Sedangkan Penasihat Hukum Terdawa Berpendapat Bahwa Semua Unsur Terutama Unsur Kedua Dari Unsur Ketiga Tidak 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 Terpenuhi Menimbang Bahwa Terhadap Kedua Pendapat Tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat Telah Menyatakan Berpendapat Melalui Putusannya Nomor 96 Geris Biring Pidana SUS 2023 PN Jakarta Barat Tanggal 9 Mei 2023 Bahwa Semua Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan Kepada Terdawa Dalam Dawaan Antanatif Pertama Telah Terpenuhi Dan Selanjutnya Menyatakan Terdawa Telah Terbukti Secara Sahda Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Yang Didakwakan Kepadanya Menimbang Bahwa Terhadap Putusan Tersebut Penasihat Hukum Terdawa Telah Menyatakan Banding Dan Telah Mengajukan Memori Banding Yang Pada Pokoknya Sebagaimana Telah Diraikan Tersebut Di Atas Menimbang Bahwa Terhadap Memori Banding Dari Penasihat Hukum Terdawa Tersebut Pengalian Tinggi Akan Mempertimbangkan Sebagai Berikut Menimbang Bahwa Dari Uraian Dakwaan Jaksa Penduk Umum Telah Diraikan Awal Dari Adanya Tangkapan Barang Bukti Narkotika Sejumlah 41 Gram 387 Gram Yang Kemudian Dilaporkan Oleh Saksi Dodi Perawiran Negara Terdakwa Dalam Perkara Lain Kepada Terdakwa Dan Setelah Konferensi PES Terdakwa Di Ruang Kerja Dodi Perawiran Negara Menyampaikan Agar Barang Bukti Disisikan Sejumlah 10 Gram Selanjutnya Melalui Komunikasi Whatsapp Menyampaikan Lagi Tentang Penyisian Barang Bukti Dengan Cara Menukar Dengan Tawas Dan Selanjutnya Diurahikan Pula Adanya Komunikasi Terdakwa Dengan Dodi Dengan Samsul Ma'rib Dan Juga Dengan Linda Pujusuti Yang Semuanya Dilakukan Melalui Aplikasi Whatsapp Menimbang Bahwa Untuk Membuktikan Adanya Komunikasi Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dapat Dilakukan Melalui Dua Cara Yaitu Yang Pertama Mencocokkan Antara Dua Atau Tiga Alat Yang Dipergunakan Oleh Masing-masing Pihak Yang Melakukan Komunikasi Sebab Dengan Cara Ini Dapat Dipastikan Bahwa Sumber Informasi Benar Berasal Dari Alat Komunikasi Yang Satu Dengan Alat Komunikasi Yang Lain Hal Ini Menjadi Penting Oleh Karena Dengan Kecanggihan Teknologi Nomor Whatsapp Dapat Dikloning Sehingga Kalau Hanya Melihat Alat Komunikasi Penterima Maka Keadaan Ini Dapat Menjadi Keliru Yang Kedua Apabila Data Komunikasi Telah Dihapus Maka Satu-satunya Cara Untuk Membuktikan Adanya Komunikasi Tersebut Adalah Dengan Menggunakan Digital Forensik Dari Alat Yang Dipergunakan Melalui Komunikasi Menimbang Bahwa Setelah Pengadilan Tinggi Meneliti Dokumen Yang Terlampir Dalam Berkas Perkara Tidak Ditemukan Adanya Digital Forensik Yang Dapat Membuktikan Adanya Komunikasi Melalui Whatsapp Dari Alat Komunikasi Terdakwa Baik Kepada Dodi Prawiran Negara Kepada Linda Puji Astuti Maupun Kepada Samsul Ma'arif Menimbang Bahwa Namun Demikian Terdakwa Sendiri Dalam Esepsinya Yang Disampaikan Di Muka Persidangan Telah Mengakui Bahwa Tujuan Penjualan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Linda Puji Astuti Adalah Untuk Menjebak Linda Puji Astuti Sebagai Balas Dendam Karena Telah Membohongi Terdakwa Berkaitan Dengan Informasi Adanya Transaksi Narkotika Di Laut Menimbang Bahwa Dengan Adanya Pengakuan Oleh Terdakwa Sendiri Untuk Menjebak Saksi Linda Puji Astuti Apabila Dihubungan Dengan Fakta-fakta Persidangan Lainnya Sebagai Menatik Telah Diurekan Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Alasan Untuk Menjebak Saksi Linda Puji Astuti Yang Tidak Disertai Dengan Penangkapan Saksi Linda Oleh Terdakwa Setelah Menjual Narkotika Dan Atau Oleh Aparat Atas Perintah Terdakwa Membuktikan Bahwa Penjualan Narkotika Oleh Linda Merupakan Kehendak Terdakwa Menimbang Bahwa Mengenai Memori Banding Lainnya Dari Penasih Hukum Yang Telah Disampaikan Dalam Pembelaan Dan Duplik Telah Dipertimbangkan Secara Tepat Dan Benar Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Sehingga Untuk Menghindari Pengulangan Pertimbangan Hukum Maka Pengadilan Tinggi Mengambil Aleh Pertimbangan Hukum Tersebut Dan Menjadikannya Sebagai Pertimbangan Hukum Sendiri Dalam Mengadili Perkara Ini Pada Tingkat Banding Menimbang Bahwa Mengenai Memori Banding Dari Penuntut Umum Yang Pada Intinya Berpendapat Bahwa Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdak Tidak Memberikan Efek Jerah Baik Bagi Pelaku Tindak Pidana Maupun Bagi Calon Pelaku Tindak Pidana Akan Menjadi Bagian Dari Pertimbangan Tentang Alasan Yang Meringankan Dan Yang Memberatkan Terdakwa Menimbang Bahwa Mengenai Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Terdakwa Menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Telah Memenuhi Prinsip Pemidanaan Yang Bersifat Imperatif Memaksa Dan Sekaligus Juga Bersifat Preventif Edukatif Serta Cukup Adil Dan Setimpal Dengan Perbuatan Terdakwa Yang Sebagaimana Telah Dipertimbangan Dengan Baik Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Menimbang Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan Tersebut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96 Garis Mering Pitsus Garis Mering 2023 Garis Mering PN Jakarta Barat Tanggal 9 Mei 2003 Tersebut Dapat Dipertahankan Dan Dikuatkan Menimbang Bahwa Oleh karena Dalam Perkara Ini Terdakwa Telah Dikenakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Sah Maka Masa Penangkapan Dan Penahanan Tersebut Harus Dikurangkan Seluruhnya Dari Bidana Yang Dijatuhkan Menimbang Bahwa Oleh karena Dalam Periksaan Tingkat Banding Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dan Tidak Ada Alasan Alasan Yang Dapat Mengeluarkan Terdakwa Dari Tahanan Tersebut Maka Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 242 Kuhab Majelis Hakim Tingkat Banding Akan Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan Menimbang Bahwa Oleh karena Terdakwa Dinyatakan Bersalah Dan Dijatuhi Bidana Maka Kepandanya Dibabankan Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Kedua Tingkat Pengadilan Yang Jumlahnya Sebagaimana Disebutkan Dalam Amar Putusan Ini Mengingat Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Pidana KUH Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Perkara Ini Mengadili Menerima Permintaan Banding Dari Terdakwah Dan Penuntut Umum 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96 Pitsus 2023 Dari PN Jakarta Barat Tanggal 9 Mei 2023 Yang Dimintakan Banding Tersebut Menetapkan Terdakwah Tetap Dalam Tahanan Membebankan Terdakwah Untuk Bayar Biar Perkara Dalam Kedua Tingkat Pengadilan Yang Untuk Tingkat Banding Sejumlah 5.000 Rupiah Demikian Diputuskan Dalam Rapat Penusyaratan Majelis Hakim Pengelian Tinggi DKI Jakarta Pada 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 Hari Hanya terpengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penutup umum terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Setelah pembacaan putusan ini maka sidangnya akan selesai dan sidang ditutup. Terima kasih. Dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penetapan sidang, bahwa pada sidang hari ini pembacaan putusan atas nama terdakwa Dodi Prawiran Negara bin Haji Maman Sur Pratman. Putusan nomor 141 Gareng Pitsus, Gareng 2023, Gareng PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhan yang mahasiswa. Pengadilan tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap, Dodi Prawiran Negara bin Haji Maman Sur Pratman. Nomor identitas 32760-2040-777002. Tempat lahir pacitan, umur tanggal lahir 45 tahun, 4 Juli 1977. Jenis kelamin laki-laki, keluarga anakan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mandiri RT-005, RW-003, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cibanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Terdakwa, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan S2. Terdakwa dodi Prawiran Negara bin Haji Maman Sur Pratman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh satu penjidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022. Dua, penjidik, perpanjang oleh penjidik umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Tiga, penjidik, perpanjang pertama oleh Ketua Pengenegeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023. Empat, penduduk umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023. Lima, Hakim Pengelan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023. Enam, perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengenegeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023. Tujuh, perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengenegeri DKI Jakarta sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023. Delapan, penahanan hakim pengenegeri DKI Jakarta sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023. Sembilan, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengenegeri DKI Jakarta sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023. Terdakwa didampingi oleh manusia hukumnya yaitu Adril Fiari Purba, Sarjana Hukum, Daniel Huta Barat, Sarjana Hukum, Master Hukum, Rony Asmara Segala, Sarjana Hukum, Handa Yusiko Serageh, Sarjana Hukum, dan Mahatma Bona Palindungan Sarjana Hukum, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Adril Fiari Purba Law Firm yang berlambat di kantor Mulya Residen One Floor Jalan Bendungan Pelahar Buntu Nomor 32 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Mei 2023. Pengenegeri Tinggi tersebut telah membaca 1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengelan Tinggi DKI Jakarta Nomor 141 Garing Pitsus Garing 2023 Garing PT DKI tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim 2. Surat Penunjukan Penitra Pengelan Tinggi DKI Jakarta Nomor 141 Garing Pitsus Garing 2023 Garing PT DKI tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan penitra pengganti 3. Berkas Perkara Yang Bersangkutan Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor BDM 33 Garing Jakarta Barat Garing 01 Garing 2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut Pertama, bahwa ia terdakwa Dodi Prawiran Negara bin Haji Maman Supratman bersama-sama dengan Seksi Teddy Minahasa Putra bin Haji Habubakar Almarhum Saksi Samsul Ma'arif bin Samsul Bahri dan Saksi Linda Hapuji Hastuti alias Anita masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 7 WIB dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Permuantaman Kedoya Baru Blok D 12 No. 29 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Belaya Hukum Pengetilan Negeri Jakarta Barat Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang terus serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut Berawal pada tanggal 14 Mei 2022 saat Polres Buketinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Kepulisian Resort Buketinggi melaporkan hasil pengungkapan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 081333302001 milik terdakwa kepada saksi Teddy Minahasa selaku Kapolda, Sumatera Barat dengan nomor handphone 0812117666 Selanjutnya atas laporan tersebut, saksi Teddy Minahasa Putra memerintah terdakwa untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 kg Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minahasa Putra untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait peredaran narkotika jenis sabu tersebut Kemudian saksi Teddy Minahasa Putra memberikan arahan kepada terdakwa untuk menghenti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota Atas arahan saksi Teddy Minahasa Putra tersebut terdakwa menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya Bahwa terdakwa kemudian membahas terkait pesan aplikasi WhatsApp tersebut bersama saksi Samsul Ma'arif di rumah dinas Kapolres Buketinggi Lalu dijawab oleh saksi Ma'arif Samsul Ma'arif bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan karena terdakwa maupun saksi Samsul Ma'arif tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkotika jenis sabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkotika jenis sabu Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 22 WIB pada saat terdakwa akan kembali ke Mapolres Buketinggi tiba-tiba saksi Arif Hadi Prabowo selaku ajudan dari saksi Teddy Minahasa Putra menghubungi terdakwa karena terdakwa diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra untuk menghadap saksi Teddy Minahasa Putra di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 Hotel Santika selanjutnya setelah terdakwa sampai di kamar saksi Teddy Minahasa Putra saksi Teddy Minahasa Putra memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Buketinggi seberat 10 kg guna dipergunakan untuk undercover bay dan bonus anggota arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra terdakwa menyampaikan kepada saksi Teddy Minahasa Putra bahwa dirinya tidak berani tetapi jika saksi Teddy Minahasa Putra memerintahkan maka terdakwa akan mengupayakannya namun jika dalam waktu satu bulan barang bukti terdakwa belum diambil juga maka akan dimusnahkan oleh terdakwa karena terdakwa tidak berani menyimpannya terlalu lama selanjutnya terdakwa meninggalkan hotel kamar saksi Teddy Minahasa lalu kembali menuju Mapolres Buketinggi bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 9 WIB Polres Buketinggi melakukan press release yang dihadiri oleh saksi Teddy Minahasa Putra beserta pejabat utama Poldam Sumatera Barat di Aula Polres Buketinggi selanjutnya setelah melaksanakan press release saksi Teddy Minahasa Putra kembali ke Kota Padang kemudian sekitar pukul 12.21 lebih 13 WIB saksi Teddy Minahasa Putra mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk mengusahakan agar pengambilan barang bukti berubaner kotika jenis sabu 11.10 kg kemudian ditukar dengan tawas dilaksanakan secara aman atau setidak-tidaknya dilepas secara bertahap bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada seksi Teddy Minahasa Putra yang pada pokoknya berisi pemberitahuan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti jenis sabu hasil pengungkapan Polres Buketinggi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam pukul 12 WIB saksi Samsul Ma'arif datang ke ruang kerja terdakwa dengan membuat tes hitam yang telah berisikan tawas berat 5 gram 5.000 gram yang saksi Samsul Ma'arif beli melalui platform toko online, toko media serta saksi Samsul Ma'arif juga membawa linggis kecil selalunya terdakwa keluar dari ruangan kerjanya lalu menuju Aula Polres Buketinggi dan setelah terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Buketinggi sebagian barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh Samsul Ma'arif dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkotika jenis sabu sudah terlihat rapi seperti semula kemudian terdakwa menyuruh saksi Samsul Ma'arif untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah dinas Kapolres Buketinggi bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 8.35 WIB terdakwa mengirimkan video pelaksanaan pemusahaan barang bukti narkotika jenis sabu melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minah Saputra lalu saksi Teddy Minah Saputra menanyakan apakah hal tersebut merupakan berita bagus atau miring kemudian terdakwa menjawab pertanyaan saksi Teddy Minah Saputra bahwasannya terkait video tersebut merupakan berita yang bagus bahwasannya pada tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 14 WIB saksi Teddy Minah Saputra mengirimkan nomor handphone atas nama Anita Cepu melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada terdakwa padahal mal ini yang dimaksud sosok Anita Cepu oleh saksi Teddy Minah Saputra adalah saksi Linda Puji Estuti alias Anita ada pun maksud dan tujuan saksi Teddy Minah Saputra mengirimkan nomor handphone saksi Linda Puji Estuti alias Anita kepada terdakwa ialah agar saksi Linda Puji Estuti alias Anita yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkotika jenis sabut tersebut selanjutnya nomor saksi Linda Puji Estuti alias Anita terdakwa berikan kepada saksi Samcul Ma'arif bahwa sekitar pukul 17 WIB terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minah Saputra terkait sulitnya menghubungi saksi Linda Puji Estuti pada nomor handphone yang saksi Teddy Minah Saputra pernah berikan kepada terdakwa dan untuk meyakinkan saksi Teddy Minah Saputra maka terdakwa mengirimkan video dan tangkapan layar pada saat berupaya menelpon saksi Linda Puji Estuti alias Anita selanjutnya saksi Teddy Minah Saputra mengirimkan ulang kembali nomor telepon saksi Linda Puji Estuti alias Anita kepada terdakwa melalui pesan aplikasi WhatsApp serta mengatakan kepada terdakwa bahwa nomor saksi Linda Puji Estuti alias Anita tersebut bisa dihubungi dan meminta agar terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp terlebih dahulu bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 15.24 WIB terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minah Saputra yang pada pokoknya melaporkan akan rencana terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu 5.000 gram untuk diserahkan kepada saksi Linda Puji Estuti alias Anita di Jakarta dan selain itu terdakwa juga melaporkan kepada saksi Teddy Minah Saputra pria rencana dirinya bersama saksi syukur yang tidak menghadap saksi Teddy Minah Saputra sebelum berangkat ke Jakarta kemudian atas rencana-rencana tersebut saksi Teddy Minah Saputra mempersilahkan terdakwa melaksanakannya Bapak Datang 19 September 2022 sekitar pukul 12 WIB terdakwa menghadap saksi Teddy Minah Saputra dan melaporkan bahwa terdakwa akan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat untuk langsung diserahkan kepada saksi Linda Puji Estuti alias Anita dan pada saat itu saksi Teddy Minah Saputra merespon perkataan dari terdakwa dengan cara menawarkan kepada terdakwa untuk kiranya membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama saksi Teddy Minah Saputra namun terdakwa menyampaikan hal tersebut akan sangat berisiko dampaknya Pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 14.27 WIB terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Teddy Minah Saputra yang pokoknya melaporkan bahwa Teddy Minah Saputra bahwa terdakwa akan berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya lalu pesan melalui aplikasi WhatsApp tersebut dibalas oleh saksi Teddy Minah Saputra yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada terdakwa agar terdakwa berhati-hati di jalan Pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa bersama saksi Samsul Ma'arif berangkat dari kota Padang menuju Jakarta dengan menggunakan satu mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo nomor polisi D371MNY milik terdakwa sambil membawa narukutnya kajenis sabu yang telah mereka masukkan ke dalam kardus warna coklat lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil bagian belakang Pada selanjutnya, saksi Teddy Minah Saputra dengan nomor handphone 0812 11 76666 menghubungi saksi Linda Puji Astuti melalui nomor handphonenya untuk memberitahukan informasi terkait terdakwa yang telah berangkat ke Jakarta dengan membawa narukutika jenis sabu lalu atas informasi tersebut saksi Linda Puji Astuti berkoordinasi dengan terdakwa untuk bertemu di res area Karang Tengah, Tol Tangerang, Jakarta untuk melakukan serah terima narukutika jenis sabu seberat 5.000 gram Namun karena res area Karang Tengah, Tol Tangerang, Jakarta dekat dengan rumah saksi Linda Puji Astuti maka saksi Linda Puji Astuti meminta agar serah terima narukutika jenis sabu tersebut dilakukan di rumah saksi Linda Puji Astuti yang beralamat di perumahan Kedoya Taman Kedoya Baru Blok D 12 nomor 29, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebunjeru, Jakarta Barat Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 12 lebih 35 WIB terdakar mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi TNI Minyasa Putra yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkotika jenis sabu telah diterima langsung oleh saksi Linda Puji Astuti dan akan dibayarkan sebesar 400 juta rupiah per 1.000 gram Namun dikurangi sebesar 50 juta rupiah untuk saksi Linda Puji Astuti dan selain itu juga dikurangi lagi 50 juta rupiah untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkotika sabu tersebut jumlahnya sebesar 300 juta rupiah dan selalunya terdakar meminta arahan kepada saksi TNI Minyasa Putra terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut Pada awalnya saksi TNI Minyasa Putra sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh terdakar untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Puji Astuti Angkat tapi terdakar mengatakan kepada TNI Minyasa Putra bahwa satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat seribu gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali Sementara sisa empat bungkus plastik masing-masing berisi narkotika sabu seberat 4 ribu gram masih dalam keadaan utuh Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB terdakar mengirimkan foto tangkapan layar percakapan dengan saksi TNI Minyasa Putra melalui aplikasi WhatsApp-nya kepada saksi Samcul Ma'arif yang pada pokoknya meminta kepada terdakwa untuk menarik kembali 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualannya satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu sejumlah 300 juta rupiah Bahwa pada tanggal 26 September 2022 terdakar bersama saksi Fatullah Adiputra menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur, Arundina dan di perusahaan penukaran mata uang AC dolar di Asia di Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura yang kemudian setelah ditukarkan jumlahnya berubah menjadi 27.300 dolar Singapura selanjutnya terdakar mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi TNI Minyasa Putra yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakar telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkotika sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura dan kemudian akan diserahkan kepada TNI Minyasa Putra lalu setelah terdakar melaporkan melalui pesan aplikasi WhatsApp saksi TNI Minyasa Putra pun menyetujui bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 19 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Arif Hadi Prabowo yang menyampaikan pesan dari saksi TNI Minyasa Putra agar terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi TNI Minyasa Putra yang berakhir di jalan MKV 1 Gang Sawo 1 nomor 188 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan kemudian sekitar pukul 21 WIB terdakwa tiba di rumah saksi TNI tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan paperback kecil yang didalamnya berisi uang Singapura sejumlah 27.300 dolar Singapura kepada saksi TNI Minyasa Putra dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi TNI Minyasa Putra di ruang tamu saat itu TNI Minyasa Putra mengatakan bahwa seharusnya saksi Rinda Puji Astuti hanya mendapatkan 10 persen dari 400 juta rupiah tersebut bukan mendapatkan 100 juta rupiah dalam kesempatan itu pula terdakwa menyampaikan informasi kepada saksi TNI Minyasa Putra bahwa terkait narkotika jenis sabu 4.000 gram tersebut masih disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralama di jalan mandiri RT5 RW3 Depok, Jawa Barat sesuai dengan arahan dari saksi TNI Minyasa Putra bahwa pada tanggal 5 Oktober sekitar 2022 sekitar pukul 9 wta terdakwa menjemput saksi TNI Minyasa Putra di Bandara Ngurah Rai dan pada saat itu terdakwa melaporkan kepada saksi TNI Minyasa Putra bahwa narkotika jenis sabu seberat 2.000 gram sudah diserahkan kepada saksi Linda Puji Astuti Alis Anita dan saksi Linda Puji Astuti Alis Anita setuju bahwa untuk per kilogram narkotika jenis sabu harganya Rp360.000.000 Selanjutnya saksi Teddy Minah Saputra mengatakan, berarti 720 juta ya mas? Dan terdakar menjawab, siap jenderal. Lalu saksi Teddy Minah Saputra menjawab, ya sudah minggu depan saja. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, saat terdakar berada di Semarang, terdakar menanyakan kepada saksi Samsul Ma'arif terkait perkembangan komunikasi antara Samsul Ma'arif dengan saksi Linda Pujiasuti. Lalu saat itu saksi Samsul Ma'arif menjelaskan bahwa saksi Linda Pujiasuti baru membayar 200 juta rupiah atas penyerahan 2 kg narkotika jenis sapu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiasuti. Dan uang tersebut masih berada di penguasaan saksi Samsul Ma'arif. Kepada tanggal 12 Oktober 2022, saksi Samsul Ma'arif mengirikkan foto uang kepada terdakar 200 juta rupiah atas penyerahan 2 kg narkotika jenis sapu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiasuti Alis Anita. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, saat saksi Linda Pujiasuti Alis Anita sedang berada di rumah yang berlumah di perumahan Taman Kedoya Baru, Blok D-12, Kebonjuruk, Jakarta Barat, saksi Linda Pujiasuti Alis Anita didatangi petugas kepolisian, yakni saksi Riki Pranata Vilvaldi, dan saksi Rio Hangwitya Kartika, saksi Dwi Prastio, saksi Baru Trisno, saksi Irwan Saputra, saksi James Selwan Sianipar, dan saksi Praditama Ramadhan, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi Kasranto. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Linda Pujiasuti, dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buku seplas narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram, satu buah handphone merek Samsung, satu buah kartu ATM paspor BCA. Kemudian petugas kepolisian menginterograsi kepada saksi Linda Pujiasuti, pria dari mana saksi Linda mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu saksi Linda mengatakan bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dari Teddy Minasa Putra melalui orang suruhannya yang bernama Saudara Dodi, yang diperankan oleh figur Samsul Ma'arif. Kemudian saksi Linda diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Dodi, yang diperankan oleh figur Samsul Ma'arif, untuk datang ke rumah saksi Linda dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Dodi diperankan oleh figur saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujiasuti. Lalu petugas kepolisian melakukan penggelidahan dan ditemukan barang bukti berupa satu buah handphone merek iPhone warna hitam berikut SIM cardnya, satu buah handphone merek Vivo warna biru berikut SIM cardnya. Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Samsul Ma'arif terkait apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu. Lalu saksi Samsul Ma'arif menerangkan bahwa masih terhadap narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT5 RW3 Depok, Jawa Barat. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Samsul Ma'arif dan Linda Pujiasuti ke rumah terdakwa dan sekitar pukus melembas WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu buah kardus warna coklat yang berpis, yang berisikan satu plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram, satu plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram. Beberikan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4547 disimpulkan bahwa satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netong 10.126 gram dan satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 9.097 40 gram. Yang disita dari terdakwa dan Samsul Ma'arif tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdapat dalam golongan 1 nomor urut 61 lambiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Linda Pejia Suti Alis Anita, saksi Teddy Minasa bin Samsul Bahri, dan saksi Dodi Prawiran Negara dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang bermanang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yuntuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, bahwa terdakwa Dodi Prawiran Negara bin Haji Maman Supratman bersama-sama dengan saksi Teddy Minasa Putra bin Haji Abu Bakar, saksi Samsul Ma'arif bin Samsul Bahri, dan saksi Linda Pejia Suti alias Anita masing-masing dilakukan penurutan secara terpisah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 7 WIB dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D 12 nomor 29 RT 019 RB 004 Kelorahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjuruk, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta Barat Mereka melakukan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diurekan dalam dakwaan pertama di atas bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasya Putra dan Samsul Ma'arif bin Samsul Bahri dan saksi Linda Wujastuti alias Anita dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur di dalam atau perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan albut umum yang pada pokoknya sebagai berikut Satu, menyatakan terdakwa dodi perawiran negara bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasya Putra dan Samsul Ma'arif dan saksi Linda Wujastuti alias Anita telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mereka melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau menjadi perantara dalam jawab beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dakwaan pertama dua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dodi perawiran negara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dan jendela terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan kemudian menyatakan barang bukti satu buah tas belanja warna merah di dalamnya berisikan yang berat 9,341 gram kemudian satu bungkus plastik yang dijadikan bukti dalam persidangan 10,1245 gram kemudian satu plastik berisi narkotika jenis sabu yang dijadikan bukti dalam persidangan 9,37 gram kemudian satu kardus warna coklat berisi satu plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 38 gram dan kemudian dijadikan berbukti 9,9740 gram kemudian satu plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram kemudian narkotika yang dijadikan beram bukti dalam persidangan 10,0125 gram kemudian satu bungkus plastik berisi kristal putih yang diajukan dalam persidangan beratnya 5,1549 gram untuk pemeriksaan di laboratorium beratnya 5,265 gram dipergunakan untuk perkadat atas nama takdewa ada di Minahasa Putra kemudian satu buah handphone warna biru warna biru merek iPhone dengan nomor SIM card 08-13-33-32-001 dirampas untuk dimesenahkan kemudian satu unit mobil Apanza warna silver dengan nomor polisi B1488 BFJ dan satu unit mobil Suzuki Jemi warna kuning Nopo D371 MNI diberikut kunci dan SKnya dirampas untuk negara 4, membebankan terdawak untuk membiayai perkara sebesar 5,000 rupiah menimbang bahwa pengadaan negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah menjatuhkan putusannya amarnya sebagai berikut 1. menyatakan terdawak Dodi Prawiran Negara bin Haji Maman Suparman telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau menjadi perentara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotik golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram 2. menyatukan pidana kepada terdawak tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan 3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijadi terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram yang telah dimusnahkan dan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram yang telah dimusnahkan dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 10,1245 gram 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram yang telah dimusnahkan dan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 9,372 gram kemudian 1 kartus warna coklat yang berisi 1 plastik 1 plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 94 gram dan telah dimusnahkan dan telah disisakan pembuktian dan persidangan seberat 9,821 gram kemudian 1 plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 95 gram dan telah dimusnahkan sesuai berita acara pembuktian dan disisakan untuk buktian persidangan 9,891 gram untuk dipersidangan kemudian 1 bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat 9,43 gram telah dimusnahkan dengan berat berat 924,315 gram dan untuk pembuktian di persidangan seberat 5,1549 gram kemudian 1 handphone merek Huawei 40S warna hitam tanpa sim card 1 buah handphone warna biru merek iphone seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan kemudian 1 unit mobil abanza warna silver dengan nomor polisi B 488 PFJ dikembalikan kepada yang paling berhak kemudian 1 unit mobil warna kuning stabilo nomor polisi D-371 MNI berikut kunci dan istilahnya dirampas untuk negara 6 membebankan terdakwa untuk membiayai perkara sebesar Rp5.000 menimbang bahwa terhadap putusan pengenai di Jakarta Barat tersebut terdakwa melalui persuhukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Mei 2023 menimbang bahwa terhadap putusan pengenai di Jakarta Barat tersebut penting mengajukan permintaan banding juga pada tanggal 16 Mei 2023 menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan band tersebut terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2003 yang diterima di pengenai Jakarta Barat tanggal 19 Juni 2003 menimbang bahwa oleh kenapa permintaan banding tersebut dalam tengah banding oleh terdakwa berumum telah diajukan dalam tengah waktu menurut secara persyaratan yang tentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperhisa di tingkat pengadilan tinggi menimbang bahwa sehubungan permohon banding terdakwa tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut satu satu bahwa terdakwa terdakwa selaku kapolda sebukat tinggi hanya disuruh oleh terdakwa T.D. Minasa Putra yang yang adalah kapolda Sumatera Barat karena itu terdakwa hanya merupakan alat untuk melakukan tindak pidana karena itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana hal ini juga sesuai pendapat ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan yaitu Dr. Dian Aryawan DG Tawang dan Tawang S.H.M.H kemudian bahwa terdakwa tidak memiliki niat yang jahat atau menseria untuk menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual atau menukar atau menyerahkan narkotik golongan satu bukan tanaman sehingga berlaku azaz tiada pidana tanpa kesalahan tiga bahwa adanya fakta bahwa terdakwa ada upaya untuk menolak dengan halus perintah saksi T.D. Minahasa Putra dalam penyisian barang bukti berupa sabu dengan mengatakan bahwa ia tidak berani tapi karena perintah atasan maka hal itu tetap dilakukan oleh terdakwa sekalipun terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi T.D. jika dalam waktu satu bulan barang bukti yang disisikan tidak diambil maka akan dimusnahkan empat bahwa adanya daya paksa atau opermah sebagaimana dimaksud dalam pasal empat 8 kitab undang-undang pidana atau KOHP sehingga pertanggungjawaban pidana harus dihapuskan dalam fakta tadawa tidak berdaya dan takut menolak perintah atasan kena Kapolda T.D. Minahasa Putra orangnya adalah pendendam suasana kebatinan dalam menyisikan sabu hasil tangkapan Polres Bukit Tinggi yang diajukan tadawa telah dikuatkan pendapat ahli pisulohi klinis Liza Marely Jafiri yang mengatakan bahwa tadawa saat itu dalam keadaan proses disonansi atau konslit yaitu proses berpikir yang konslit karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang diakini dengan apa yang terjadi adanya pengaruh daya paksa ini juga sesuai dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. Dian Dian Adriawan DG Tawang SHMH dikatakan oleh ahli dikatakan oleh ahli ada dua daya paksa face of solo ada kekuatan fisik misalnya mendorong bisau kepada pelaku tindak pidana atau fis komples sifat adanya tekanan fisik yang terpaksa seseorang melakukan tindak pidana lima adanya perintah jabatan sesuai pasal 51 kita menunggu pidana juga dapat meniadakan pertanggungan pidana dalam perkara ini adanya perintah dari irjen polisi tediminah saputra yang memiliki otoritas baik secara de facto maupun de yura de yura enam bahwa sudah selayaknya terdakwa ditetapkan sebagai justice kabulator akan tetapi menjadi hakim pengadilan tingkat pertama tidak menerima permohonan tersebut karena tidak adanya surat rekomendasi dari lembaga perlindungan saksi dan korban sehingga tidak sesuai prosedur di dalam undang-undang nomor 3 tahun 2011 tujuh mengenai pertimbangan hal-hal yang meringankan dirasakan tidak adil bagi terdakwa karena terdakwa terdapat fakta-fakta yang ditemukan yang tidak ikut dipertimbangkan misalnya terdakwa sudah membantu penyidik dan penutur umum dalam mengungkap semua fakta persidangan sehingga tindak pidana menjadi terang benderang karena itu putusan aku masih dirasakan berat bagi terdakwa sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas selanjutnya terdakwa memohon kepada majlis hakim pengadaian tinggi Jakarta akan menjatuhkan sebagai berikut mengadili satu menerima permohonan banding dari pembanding dahulu terdakwa dodi perwiliran negara dua menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putus pengadaian di Jakarta Barat nomor 97 Pitsus 2023 PNJ tanggal 10 Mei mengadili sendiri satu menyatakan pembanding dahulu terdakwa dodi perwiliran negara tidak terbukti secara sadar meyakitkan bersalah melakukan tindakan sebagaimana didakwakan jatuhun umum atau sekurang-kurangnya menyatakan pembanding terdakwa dodi perwiliran telah terbukti melakukan perbuatan didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak bidana dua membebaskan atau melepaskan pembanding terdakwa dodi perwiliran negara oleh karena itu dari segala tuntuan hukum tiga memerintahkan agar pembanding terdakwa dodi perwiliran negara dikeluarkan dari tahanan empat menetapkan pembanding terdakwa dodi perwiliran negara dipulihkan hak dan nama baik dalam kemampuan kedudukan harkat dan mertabatnya membebankan biaya perkara yang tidak membanding kepada negara atau apabila menyusakim yang menisah dan mengadai perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menimbang bahwa atas permohonan banding dari terdakwa tersebut penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari penuntut umum tersebut penuntut umum tidak mengajukan memori banding sehingga majulis hakim tingkat banding tidak mengatakan apa yang menjadi alasan penuntut umum mengajukan permohonan banding dalam perkara modify Menimbang bahwa Majulis Hakim tinggal banding setelah memeriksa Dengan saksama berkes perkara yang bersangkutan Yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Salinan resmi putus pengadil Jakarta Barat Nomor 97 Pitsus 2023 Pengadil Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2023 Dan memori banding dari terdakwa Ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan Atau mempermikir putusan apung Menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 Dalam bentuk bukan tanaman Yang beratnya melibih 5 gram Melanggar pasal 114 ayat 2 undang-undang nomor 35 2009 tentan narkotika yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP telah dipertimbangkan dengan tepat Benar oleh pengadilan tingkat pertama Dengan alasan-alasan sebagai berikut Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Telah terbukti bahwa hingga terdakwa pada akhirnya ditangkap Betugas kepolisian karena sebelumnya telah didahului oleh perkuatan terdakwa Sebagai mana digambarkan yang seperti sebagai berikut Bahwa atas arahan teriminasi putra Kapolda Sumatera Barat Terdakwa selaku Kapolres Bukatinggi telah menyisikan barang bukti Berupa sabu jenis narkotika golongan 1 Bukan tanaman-tanaman hasil tangkapan Di Polres Bukatinggi Sumatera Barat Sebesar 5.000 gram Yang kemudian ditukar dengan tawas Dari keseluruhan hasil tangkapan Sebesar 41,387 gram Bahwa awalnya terdakwa tidak berani mengikuti arahan teriminasi putra tersebut Tetapi pada akhirnya arahan tersebut diikuti oleh terdakwa Tetapi bukan 10.000 gram yang disisikan Tetapi hanya 5.000 gram yang kemudian ditukar dengan tawas Bahwa untuk keperluan menukar narkotika jenis sabu Setiap dengan tawas tersebut Terdakwa minta Samsung Harim agar dicarikan tawas Yang setelah disanggupi Kemudian dicarikan tawasnya oleh aplikasi Tokopedia Bahwa setelah narkotika jenis sabu Sebesar 5.000 gram Ditukar dengan tawas dari Samsung Harim Selanjutnya terdakwa menyuruh agar sabu 5.000 gram tersebut Disimpan di rumah Dinas Kapolres Bukatinggi Bahwa ketika teriminasi putra Kapolres Sumatera Barat Tiba di Bukatinggi dalam acara pemusnahan Barang Muti Selanjutnya terdakwa Terdakwa melaporkan Kepada teriminasi putra Bahwa sabu sebesar 5.000 gram Sudah ditukar dengan tawas Dan sabu 5.000 gram tersebut dilaporkan Telah disimpan di ruang kerja terdakwa Bahwa untuk keperluan penjualan sabu tersebut Terdakwa telah menerima Nomor WhatsApp Milik Linda Pujastuti Dan T.D. Minyasa Putra Yang maksudnya Untuk memudahkan komunikasi antara T.D. Terdakwa Dengan Linda Pujastuti Dalam rangka penjualan sabu tersebut Bahwa di saat terdakwa Sudah berkomunikasi dengan Linda Pujastuti Terdakwa melaporkan kepada Timinasa Putra Bahwa Linda Pujastuti Akan kembali Akan membeli sabu Tetapi akan dibayar setelah sabu diambil Yang selanjutnya terdakwa Bersama dengan Sabu Sumatera Barat Dari kota Padang Menuju Jakarta Dengan mengendari Suzuki Jimny Warna kuning nomor Pol D371 MNY Milik terdakwa Sambil membawa narkotik Gajian sabu Seberat 5.000 gram Yang telah dimasukkan Ke dalam kardus Selalu diletakkan di mobil Bagian belakang Bahwa selanjutnya Setelah sampai Rest area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta Kardus terlalu dipindahkan Ke mobil Toyota Sienta Nomor Pol B2266 SF milik saksi Samsung Maret Setelah itu saksi Samsung Maret Bersama Yoyon Menyelahkan sabu Kelinda Puja Susi Di daerah Kabupan Jeruk Bahwa selanjutnya Sabu tersebut Seberat 1.000 gram Dijual Oleh Linda Puja Susi Melalui kukas Ranto Dan diantung Perluan Si Tumoran Kepada Alex DPO Seharga 400 juta rupiah Tetapi Yang 50 juta rupiah Untuk Linda Sedangkan Yang 50 juta rupiah Untuk yang menghubungkan Dengan pembeli Setelah uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu Laku terjual 1.000 gram Maka uang hasil penjualan Ditukar di Cimu Oleh terdakwa Dan Fatula Adi Putra Menjadi uang Hasil penjualan Setelah uang hasil penjualan 27,300 S&P yang selantunya Oleh terdakwa uang Setelah dibungkus Dengan paperback Diserahkan kepada Tidakwa Pada akhirnya Berapa polisi Telah memberitahu Tugas sudah menangkap Kasranto Selanjutnya Linda Puji Astuti Juga ditangkap Dan Yang lain-lain Termasuk terdakwa Akhirnya Juga ditangkap Oleh petugas Kepolisian Menimbang Bahwa dari Langkain perbuatan Tidakwa Seperti mana Diberaikan di atas Maka pertimbangan Putusan penjualan Tingkat pertama Yang menyatakan Tidakwa telah terbukti Segerasa Dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak pidana Terus Serta melakukan Secara tanpa hak Atau melawan hukum Menjadi perantara Dalam jual beli Menukar Atau menyerahkan Nor ketiga Olangan satu Dalam bentuk Bukan tanaman Yang beratnya Melibih 5 gram Dinilai sudah Tepada benar Oleh karena Pengadilan tingkat Banding sependapat Dengan pertimbangan Hukum pengadilan Tingkat pertama tersebut Dan pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama tersebut Diambil alih Dan dijadikan Sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat Banding sendiri Dalam memutus Perkara ini Menimbang Bahwa Demikian halnya Terhadap Penjatuhan pidana Kepada terdakwa Pengadilan tingkat Banding berpendapat Bahwa penjatuhan Pidana tersebut Dirasa sudah memenuhi Rasa keadilan Karena telah didasarkan Pada pertimbangan Hal-hal yang Memberatkan Yang menginginkan Oleh pengadilan Tingkat pertama Yang dinilai Sudah terpada benar Maka pertimbangan Pertimbangan Terus diambil alih Pengadilan tingkat Banding Sebagai pendapatnya Sendiri Untuk memutus Perkara ini Dalam tingkat banding Menimbang Bahwa dengan Diambil alihnya Pertimbangan Dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat aku Maka secara Mutat semutandis Memori banding Tertangga 19 Juni 2023 Yang dihoyokan Terdakwa Yang didasarkan Pada alasan-alasan Bahwa tidak ada Menusria Atau Yang jahat dari terdakwa Juga terdakwa Hanya melaksanakan Perintah Jebatan Karena itu Terdakwa dalam Keadaan Oferma Saat itu Sehingga tidak ada Sifat melawan hukum Dan karena itu Tidak dapat diminta Pertanggungan Pidana Pada terdakwa Maka alasan Seperti Tersebut diatas Harus dikesampingkan Menimbang Bahwa berdasarkan Pertimbangan Tersebut diatas Maka putusan Pengadilan di Jakarta Barat Nomor 97 Pitsus 2023 Pen Jakarta Barat Tanggal 10 Mei 2023 Yang dimohonkan Pemeriksaan Dalam tingkat Banding Untuk Dipertahankan Dan Dikuatkan Menimbang Bahwa selama ini Tadakwa telah menjalani Tahanan Maka seluruh Masa penahanan Hingga Penahanan yang dilakukan Oleh pengadilan Tingkat Banding Harus dikurangkan Seluruhnya Dari pidana Yang dijatuhkan Menimbang Bahwa selama Pemeriksaan Dalam tingkat Banding Tidak ada Hal-hal Yang dapat Dijadikan Sebagai alasan Untuk mengeluarkan Ataupun Untuk mengalihkan Status penahanan Tadakwa Sehingga Tadakwa harus Diperintahkan Tetap Dalam Tahanan Menimbang Bahwa oleh karena Dalam Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama Mampu Dalam Tingkat Banding Tadakwa Tetap Dinyatakan Bersalah Dan Dijatuhi Bidana Maka Tadakwa harus Dibebani Bihak Pangkos Berkara Dan Kedua Tingkat Pengadilan Memperhatikan Pasal-pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Pasal 55 Ayat 1 Ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Kitab Undang Hukum Pidana Serta Ketentuan Lain Yang Berhubungan Dengan Perkara Ini Mengadili 1 Menerima Permintaan Banding Dari Terdakwa Dan Penutut Umum 2 Menguatkan Putusan Pengenegeri Jakarta Barat Nomor 97 Garing Pitsus Garing 2023 Garing PN Jakarta Barat Tanggal 10 Mei 2023 Yang Dimintakan Banding Tersebut 3 Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan 4 Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan 5 Membankan Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Kedua Tingkat Pengadilan Yang Untuk Tingkat Banding Sejumlah 5 Ribu Rupiah Demikian Diputuskan Dalam Rapat Permohon Syawatan Masjid Hakim Pelantigi Jakarta Pada Hari Kamis Tanggal 6 Juli 2023 Oleh Haji Muhammad Lotfi Sarjana Hukum Master Hukum Sebagai Hakim Ketua Siranda Palayukan Sarjana Hukum Master Humaniora Teguh Haryanto Sarjana Hukum Master Humaniora Dr. Haji Yahya Sam Sarjana Hukum Master Hukum Dan Dr. Haji Sumeno Sarjana Master Hukum Sebagai Hakim Hakim Bangkota Putusan Tersebut Pada Itu Juga Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum Oleh Ketua Majelis Dengan Dihadir Oleh Hakim Hakim Anggota Tersebut Dibantu Oleh Budianto Sarjana Hukum Penetra Pengganti Pada Pulau Tinggi Tersebut Tanpa Dihadir Oleh Pendutuk Umum Dan Terdawah Atau Penasihat Hukum Demikian Pembatasan 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 Dari Pulau Tinggi DKI Jakarta Atau Nama Terdakwa Dodi Perawiran Negara Bin Haji Maman Sudraman Dinyatakan Selesai Dan Ditutup Pembatasan Pembatasan